Oke, satu lagi manhua baru dari Naver Webtoon Memiliki tema reinkarnasi, action, isekai, dan juga dunia murim Ini dia Terminali Ilyong Master of the Back Clan Ya, seperti biasa ya, karena manhua ini digarap oleh Naver Jadi awal perilisannya tidak sebanyak manhua-manhua yang digarap oleh kakau Webtoon Hanya memiliki 6 chapter saja di awal perilisannya Akan tetapi, walaupun cuma 6 chapter, tapi bibit-bibit keseruan sudah terpancar dari awal-awal chapternya Lalu, apakah manhua ini bersumber dari novel? Mimin belum mendapatkan info valid terkait hal tersebut Jadi, anggap saja manhua ini original story Artnya bagus, ceritanya juga tidak terlalu membosankan Karena ada sedikit unsur komedi di setiap chapternya Sedikit sinopsis Jadi, MC-nya berasal dari dunia lain Ia mati karena penyakit kanker Dan terlahir kembali di dunia murim Menjadi salah satu anak dari keluarga ataupun klan terkuat Tapi sayangnya, awalnya ia nampak sehat Hingga pada akhirnya MC juga mengalami sakit pada tubuhnya Lebih tepatnya ia terkena penyumbatan Ki Tapi untungnya diambang kematian saat seseorang asasin berusaha untuk membunuhnya Ia pun mendapat keajaiban karena memungut atau mengambil sebuah pedang Yang ternyata itu adalah pedang peninggalan leluhurnya Lalu rohnya pun keluar dan menyelamatkannya Dan juga mulai mengajarinya bagaimana menjadi pendekar pedang yang hebat Overall, manhua ini sangat layak-layak sekali untuk dibaca Ya, walaupun agak nanggung ya Karena baru 6 chapter saja Dan bagi yang penasaran, coba cus atau cek aja di web kesayangan para readers Itu saja dulu untuk video kali ini Ketemu lagi di next video Bye-bye